Mantap, ternyata di jam-jam segini ada ya bus keren yang singgah di terminal Pondok Pinang Oke semuanya, selamat datang kembali Channel ini menjumpai teman-teman semuanya Mengajak kalian untuk melihat-lihat terminal Pondok Pinang Namun di waktu yang gak biasa teman-teman Biasanya liputan bis ini dilakukan di pagi hari atau di sore hari Karena di waktu tersebut banyak sekali angkatan bus antar kota antar provinsi Namun saya mencoba untuk meliput di waktu menjelang siang Tepatnya di jam 10 hingga jam 11 Di pagi menjelang siang ini terminal Pondok Pinang didominasi oleh bus-bus dari Sumatera Barat Sebagaimana tadi pertama kali kita lihat ada bus Palala kemudian ada bus ANS dan bus NPM Suasana siang hari ini cukup terik ya teman-teman Panas sekali di terminal Pondok Pinang Dan juga berdebu Jadi disarankan untuk memakai masker dan penutup kepala Oke satu lagi bus Palala memasuki terminal Pondok Pinang Mungkin diantara kalian ada yang penasaran Sebenarnya Palala ini artinya apa sih atau dia itu sebenarnya sebuah singkatan Menurut Bapak Egi yaitu selaku owner bus Palala Palala ini berasal dari bahasa daerah Sumatera Barat yaitu bahasa Minang Yang berarti hobi jalan-jalan atau suka bepergian Jadi cocok ya jika Palala ini dijadikan nama moda transportasi darat Karena bus Palala ini menghubungkan kota-kota di wilayah Sumatera Barat Dengan kota-kota di Jabodetabek Dan ini dia bus NPM baru saja tiba di terminal Pondok Pinang Bus yang berasal dari kota Padang Panjang Sumatera Barat ya Kembali lagi ke bus Palala Jika teman-teman perhatikan di kata Palala huruf A nya itu terdapat tanda runcing Itu adalah simbol yang merucuk kepada rumah adat Minang Yaitu rumah Gadang Di belakang Palala ada bus ANS yang segera meninggalkan terminal Pondok Pinang Ini juga salah satu bus legendaris asal Sumatera Barat Tepatnya Bukit Tinggi Pertama kali beroperasi pada tahun 1960 ANS merupakan singkatan dari Anas Nasional Sejahtera Kemungkinan kata Anas ini diambil dari nama pendirinya Yaitu Bapak Haji Anas Sutan Jamaris Terlihat bus Palala Sageso seri B perlahan-lahan menuju pintu keluar terminal Pondok Pinang Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa bus Palala ini didominasi warna silver Kemudian dikombinasikan dengan warna biru, merah, dan motif batik Ini bukan soal estetika saja teman-teman ya Tapi semua kombinasi warna itu ada maknanya Untuk dominasi warna silver kita tahu bahwa bus Palala ini memiliki trayek yang sangat jauh Yaitu dari Sumatera Barat ke wilayah Jabodetabek Nah dalam perjalanan yang sangat jauh tersebut Pastinya bodi bus akan terlihat kotor dan berdebu Oleh karena itu pemilihan warna silver adalah sesuatu yang logis Karena dengan warna silver Bodi bus yang sebenarnya kotor dan berdebu Akan tetap terlihat bersih dan elegan Kita lihat ada pemadaan unik ya teman-teman Seorang bambak sedang memberikan sesuatu mungkin bekal ya Kepada salah satu kru bus NBM Sultan kelas Sebagai tambahan informasi Kalau bus NBM ini adalah bus tertua di Sumatera Barat Mungkin di Indonesia ya Karena sudah beroperasi sejak tahun 1937 Bayangkan bus ini sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Oke satu lagi bus ANS memasuki terminal Bondok Pinang Terlihat sedang memposisikan diri di terminal ini Saya pernah baca artikel Kalau bus ANS ini pada era 80 hingga 90an Pernah memiliki trayek paling jauh Yaitu dari Banda Aceh hingga Denpasar Bali Bisa diprediksi kalau bus ANS ini menjadi satu-satunya PO Yang memiliki trayek paling jauh di Indonesia di era tersebut Bus NBM lagi teman-teman Ada kisah menarik dari bus ini PO NBM merupakan salah satu PO yang paling terdampak saat pandemi COVID-19 Pada saat itu penjualan tiket mengalami penurunan hingga 40% Berbagai upaya telah dilakukan pihak manajemen Salah satunya adalah bekerjasama dengan aplikasi penjualan tiket online Yaitu Traveloka Alhamdulillah secara perlahan penjualan tiket mengalami kenaikan Hingga pada tahun 2022 Penjualan tiket naik hingga 12% Dan pada saat ini PO NBM mampu memberangkatkan 700 penumpang per hari Ada juga disini bus Gunung Harta jurusan Denpasar Bali Menggunakan sasis premium dari Hino RM280 Kalau gak salah untuk harga sasisnya saja itu sekitar 1 eman Belum bodinya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Liputan kali ini akan kita akhiri dengan kehadiran bus maju mudah Tujuan Ponorogo Kalau gak salah bus ini start dari Terminal Grogol jam 10 pagi Dan tiba di Terminal Pondok Pinang jam 11 siang Untuk waktu tiba di Ponorogo Gak bisa diprediksi ya teman-teman Karena bus ini banyak sekali ampirannya Dan menurut informasi yang saya terima Bus maju mudah ini sebagian besar Perjalanannya menggunakan jalur pantura Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!